Pemirsa seorang pelajar SMP asal Kabupaten Cianjur berinisial RP menendang dua pelajar MTS bernama Dennis Pratama dan Wisnu Firman Syah yang tengah mengendarai motor. Dennis dan Wisnu pun meninggal dunia setelah motornya terjatuh. Inilah video amatir warga terlihat kondisi kedua pelajar Dennis dan Wisnu, pelajar MTS yang terkapar di jalan setelah motor yang dikendarainya oleng dan jatuh akibat ditendang temannya sendiri. Dennis dan Wisnu merupakan siswa MTS di kecamatan Cijati Cianjur. Pada saat kejadian, Dennis dan Wisnu usai pulang sekolah dengan mengendarai motornya. Kemudian korban bertemu RP dan melakukan tendangan maut. Motor yang dikendarai Dennis dan Wisnu pun oleng dan terjatuh. Akibat kejadian itu, Dennis dan Wisnu meninggal dunia. Polisi pun membenarkan peristiwa ini, kedua pelajar itu tiba-tiba ditendang oleh pelaku. Menurut kasat reskrim Ibtu Tono, pelaku tidak ada unsur permusuhan maupun dendam terhadap korban. Dari pengakuan pelaku, RP aksinya tersebut secara spontan dan iseng. Namun tak disangka tindakan iseng tersebut berujung fatal. Alhamdulillah kami terima pada tanggal 12 September 2023 di desa Bojongwara telah terjadi dua orang anak menjadi korban. Dimana kronologisnya yaitu kedua orang anak tersebut yang menjadi korban akan pulang sekolah dengan mengendarai sepeda motor. Tetapi di perjalanan ada seorang pelaku dalam hal ini juga anak juga menendang sehingga akibat tendangan tersebut kedua korban sepeda motornya mengalami oleng dan menabrak sehingga keduanya kemudian meninggal dunia. Kini pelaku sudah dilakukan penahanan unit reskrim Pores Cianjur untuk tujuh hari ke depan. Pasal yang akan diterapkan pelaku adalah hasil penyesuaian Undang-Undang Perlindungan Anak, Tengah Pasar 80 Ayat 3 Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Heri Setiawan, Bandung TV Kebisa gegara kejanduan judi online, MR seorang karyawan di toko kue dan roti di Kabupaten Cianjur diamankan Mapolsek Cianjur Kota setelah dilaporkan pemilik toko kedapatan mencuri uang di kasir. Pelaku tidak bisa berkutik saat aksinya terekam kamera pengawas toko. Akibat kejanduan judi online, seorang pemuda nekat membobol kasir sebuah toko kue di jalan Tafur Yusuf, Kelurahan Bojong, Herang, Cianjur. Dengan aksi bobol toko kue ini, pelaku berinisial MR berhasil membawa uang dari laci kasir sebanyak 5 juta lebih. Menurut Noviana, pemilik toko mengatakan, terungkapnya kasus pencurian ini setelah adanya laporan dari karyawannya. Pelaku meminjam uang hasil penjualan, selain itu laci kasir tiba-tiba tidak bisa dibuka. Saat dibuka laci kasir uang sudah tidak ada. Ia tidak mengira MR adalah pelakunya yang baru satu bulan bekerja. Selain itu tidak ada gelagat yang mencurigakan dan dikenal sangat baik dan bersahabat. Pelaku mengaku uang hasil curiannya ternyata dipakai untuk judi online, dan pelaku juga pernah melakukan hal yang sama di tempat kerja yang lain. Selain itu, pelaku kini sudah berada di seluruh penjualan. Terus dia itu cerita saja pronologisnya, ternyata dari hari Rabu, jadi sudah diambil, itu si uang itu. Nah terus si supervisor saya ini juga cerita juga, kalau misalkan si laci itu, laci yang buat dia sendiri beruang itu yang mau disetarin ke bank, ternyata tidak bisa dibuka, kuncinya hilang. Sementara itu pelaku kini sudah berada di salah tahanan Mapolsekota untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus tersebut. Dari hasil pemeriksaan kepada penyidik, korban mengakui perbuatannya sudah menggelapkan uang. Pelaku yang bekerja sebagai kasir tergiur dengan uang jutaan hasil pendapatan hari itu, apalagi MR yang sudah keranjingan judi online sangat butuh untuk bermain judi. Pelaku ditangkap di rumahnya di wilayah Maleber. Akibat perbuatannya, pelaku diterapkan pasal 374 tentang penggelapan dengan ancaman pidana penjana paling lama 5 tahun. Heri Istiawan, Bandung TV